Intro Pelaku penyiar sebarkan berita hoax di sosial media Instagram tentang adanya perampokan di komplek perumahan Cemara Asri Medan ditangkap tim unit Pindum Satres Krim Polres Tabus Medan. Rekaman CCTV kejadian perampokan yang disebar oleh pemilik akun media sosial Instagram Medan Info 88 dengan inisial JW warga Jalan Malaka Kecamatan Medan Timur yang langsung mengklaim bahwa peristiwa itu terjadi di komplek perumahan Cemara Asri Medan dengan terlihat dalam rekaman CCTV seorang wanita yang sedang berjalan dan secara tiba-tiba dirampok dengan kekerasan oleh dua orang yang mengendarai sepeda motor. Tanpa mengkonfirmasi ke pihak komplek perumahan, JW langsung memposting berita tersebut di akun Instagramnya. Merasa keberatan mengetahui hal tersebut, pihak manajemen komplek Cemara Asri membuat laporan ke Mako Polres Tabus Medan untuk segera menangkap pelaku penyebaran berita hoax tersebut. Petugas pun segera melakukan pengembangan dan penyelidikan serta klarifikasi atas kasus tersebut bahwa dalam kejadian yang ada pada rekaman CCTV terjadi di Penang, Malaysia. Petugas pun berhasil menangkap pelaku dan mengamankan tiga unit telepon genggam. Dari pengakuan pelaku, hal ini dilakukan karena ingin merahup keuntungan bisnis iklan di Instagram juga menambah followers. Kita sudah memanggil beberapa akun Instagram yang lain dan memilih akun Instagram yang lain itu kooperatif. Ini saja yang menyembunyikan diri. Artinya dia sudah tidak punya niat baik untuk bekerjasama dengan pemerintah polisi. Dan karena itu kita lakukan penyelidikan, kita dapatkan berdasarkan laporan tersebut. Jadi kita temukan bahwa saudara D ini sebagai pelaku yang mengunggah upload berita tersebut tanpa dikonfirmasi dari kita. Motifnya tentu dia, karena dia tidak, ada prosedur-prosedur yang harus dia melakukan. Bukan mengecekan supaya berita itu benar, tapi dia tidak melakukan itu. Beberapa dari hasil monitor kita, itu dilakukan agar dia ingin akunnya, akun Instagramnya rame. Akun Instagramnya rame, banyak orang berkunjung, banyak orang melihat, maka pasang iklan. Satu iklan itu 300 ribu. Kalau video lain lagi, kalau video. Jadi memang pikirannya ini adalah pikiran bisnis. Kini atas perbuatannya, pelaku terpaksa mendekam di sel tahanan Mako Polrestabes Medan guna keperluan penyelidikan dan dikenakan pasal 28 ayat 1, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang berita bohong dan menyesatkan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Sumatera Utara, Abdul Meliala Tribrata TV, Salam Tribrata. Baru dia upload.